Halo semuanya, dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengubungkan aplikasi Cordova untuk platform Windows. Tapi dulu, pastikan Anda sudah memiliki Visual Studio 2015 atau di atas. Program penerbangan, dan tambahkan platform Windows ke projek Cordova Anda. Untuk program penerbangan, Anda bisa installnya menggunakan installer Visual Studio. Cek deskripsi di bawah untuk program penerbangan, dan jika saya terlalu menyebutkan program penerbangan, biarkan saya tahu, saya akan mengubungkan deskripsi. Pertama, saya menambahkan platform Windows ke Cordova dengan tipe command Cordova, platform add windows, dari command line. Open command line, poin ke kordova project directory, dan type command Cordova platform add windows. Setelah selesai, buka file config.xml, dan tambahkan platform configuration tag dengan nama windows. Setelah selesai, buka file config.xml, dan tambahkan tag platform configuration tag dengan nama windows. muka. Kembalikan platform tag dengan tipe parameter untuk versi target target di Windows, versi universal SDK dan versi Max SDK. versi Windows SDK. Untuk versi value Windows SDK, pastikan Anda menulis versi yang sudah di install di komputer Anda. Pastikan Anda memiliki nombor yang sama dengan versi install SDK dan versi di file config.xml Anda. Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sekarang saya akan menunjukkan aplikasi autodebug. Di sini, saya menambahkan variable non-axis yang bisa menyebabkan error. Terima kasih telah menonton. 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 Jangan lakukan lalu, Kliksenya, Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan Anda akan melihat mesej debak error. kembali lagi proyek Cordova utama. Oke, sekarang kalian tahu bagaimana untuk menetapkan aplikasi Cordova Windows. Dalam penduduk saya, ini tidak mudah dalam aplikasi Cordova Electron. Saya harap video ini dapat membantu anda menetapkan aplikasi Cordova Windows. Jika anda mempunyai pertanyaan, sugerikan, atau pembentangan, sila tinggalkan di komentar di bawah. Tolong like video ini jika membantu. Tolong subscribe untuk tutorial lain. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.